Masya Allah Gini ya suasana desa Cibluk Barat ya Klasik banget lor Ingatkan kita ke masa lalu ya Tahun 70an tahun 80an itu seperti ini suasananya Rumahnya masih jadul-jadul Seperti ini lor Di sebelah sini ada rumah yang lumayan jadul Saya mau lihat bentuk depannya seperti apa ya Klasik banget ini kayaknya Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya John Vista Pada kali ini saya mau jalan-jalan ke desa Cibluk Barat ya Desa Cibluk Barat ini lumayan terpencil Aksesnya sedulur Nah ini dari jalan masuknya tadi Lumayan saya Itu dari arah muncar itu dari sebelah sana ya Selatan apa barat saya gak tau ya Yang bisa diakses mobil itu cuma jalan ini ya Sebenarnya ada tiga akses menuju ke sini Dari sebelah utara Dari Sojomorto dan Dari sebelah timur dari Cibluk Timur ya Nah untuk kedua akses jalan itu gak bisa dilalui mobil Cuma sepeda motor aja Ini saya mencoba tadi ya Melewati jalan yang lewat muncar itu Ini saya sudah sampai di desa Cibluk Barat ya Nah ini suasananya seperti ini Suasana pagi Kita akan coba jalan-jalan disini sedulur Terima kasih telah menonton Ngeri ini jelahnya Jelahnya afrut Ini kalau hujan ini licin ya Tapi dari semua Dulu jalannya itu Sepanjang jalan ya Kalau ini sudah diperbaiki kayaknya Yang belak utara Nah ini kita mau lewat jembatan ya Sembatan merah Sembatan yang pertama Banyak anak sekolah mau berangkat ini Kita motor gak? Karena Sembatannya ini cukup buat satu motor aja ya Kita harus Ini Mantri Kalau ada yang Dari lawan arah itu Ini jembatan Jembatan apa ini Jembatan pebukung Cipuk Sojungerto Nah memasuki desa Cipuk ini Jalannya Juga masih Seperti ini Kita harus Hati-hati ke waksin Pindah lagi ke kanan Kalau ambil yang seberah kiri itu Rusak jalannya loh Tukup berbahaya juga sih Kalau ada yang Datang dari lawan arah Tiba-tiba kita bisa Ini kita harus sampai Di pemukiman Cipuk Barat Kampungnya disitu Di ruas paginya Saya Untuk pertamanya Saya Sipuk 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 Gini ya Suasana desa Cibluk Barat Klasik banget Ingatkan kita ke masa lalu Tahun 70-an Tahun 80-an itu seperti ini Suasananya Rumahnya masih jadul-jadul Seperti ini Tombaknya lebih nyuci Mbak Monggo Mbak Monggo Ada jalan lagi disini Kemana ini Ternyata Ternyata Video Ternyata 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 di Cipluk Baharat ini ya masuknya kecamatan Patean ya sebelumnya Kabupaten Kendal kecamatannya masih banyak rumah-rumah tradisional menggunakan kayu rumahnya ini mengingatkan kita pada kampung era 80-an sedulur disini kita coba tembusin sampai sana ya gudang jagungnya ini seperti ini di luar ruangan rumah oke terbagi rumah disitu sudah kebunnya belakangnya memanjang ke sana ini kampungnya Ciput Barat semoga kita lewat gelagang ini rumah-rumahnya tadi di sana yang banyak ya kita muter aja nanti ini habisnya ini gimana ini gang kecil ini di sebelah sini ada seperti aliran sungai ya yang mengering kebetulan ini musim kemarau loh musim kemarau jadinya itu kering di sebelah sini ada rumah yang lumayan jadul ini loh saya mau lihat bentuk depannya seperti apa ya ini kita akan dapat ini review pemandangan yang kelasnya seperti itu ya sepertinya sudah di-renov lumayan ramai di sini ya banyak orang yang telemosik di situ ada sekolahannya SD Ciput Barat sekolah dasar ini juga nah ini nah ini jadinya kan sekenapa nih panen Pak Sintan Maswani Pak Sumardi Pak Sumardi jagung ya Pak? jagung ya Pak belakangnya lelas tadi nih Pak kalau lelas ini kita panen apa-apa dangu jadinya kan panennya? dangu dangu ini mereka mayoritas jagung sedaya dantun ya? oh itu ada soto di daerah Amerika ada soto ya? ini bagaimana ini? pun itu? ini jemurta jemurta ya? jemurta kata soto ini berarti nggak betul cocok di soto ini? ya cocok betul pajung hari ini aja di pulih pohon berarti lebih apa ini? caranya lebih menjanjikan jagung ya ya jagung kan pinter-pinter tetap pajung di soto di pinter pajung ya modalnya tidak agung mungkin di soto ini ini Pak ini Cipluk Barat nggak Pak? Cipluk Barat ini kok saget disebut Cipluk Barat terus Cipuluk Timur ini nah mereka kan kadang ngelepen oh terbatas dengan sungai jadi yang mereka aja nge-ngelepen mau salon betul saget ini nyukai kerder ini malah ini sangat puluh nih kok oh caranya yang muatan lebar betul saget salon aja yang mereka kembang 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 kejutan jadi mau jadi orang sini itu banyak yang punya salon kalau ada sewaan di sebelah timur sekarang mereka mereka kembang curug curug curugnya nginggil mereka kalau kali c lagi ngetan oh lewat ini nggak berarti balong pari nggak balong pari tapi balong pari balong pari berkini keluarganya saking kambahannya di sini keluarganya saking kambahannya kan buatan pintan perdukuannya tiga belas uang ini duit yang mereka 1 miliar dibagi tiga belas dibagi mereka mana ada mobil mereka lewati tidak? muncarnya selain itu memotong-motong jadi ada yang kendal mobil muter muter saat ini kita dalam terobos ini mereka tidak terlalu jarak terobos lewat jamur teklantung iya jagung ini sudah mulai panen berapa karung? banyak banget kita mau jalan lagi ke sebelah sana sedulur coba ini melihat suasana kampungnya lewat sini saja bu maga cantik berapa mati tersebut sepertinya mati 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 menjelaskan tersebut mati di sini ya Pandawa Community Basecamp Pandawa ini mungkin kena muda ya sedulur buat nongkrong gitu sama jaga malam mungkin Oke sedulur ini saya menuju arah selatan ya jalan utama desanya ini jalan utama di desa Cipuluk Barat ini bentuknya masih cor belah dua seperti ini kanan kiri cor belah dua ini kalau buat mobil ini lumayan repot ya karena biasanya kalau sisian atau berseberangan itu agak susah ternyata lumayan luas kampungnya ini lho jadi saya mau pindah lokasi tapi mau tuntasi dulu sampai sana ternyata ini adalah suasana kampung yang sedang panen jagung ya panen raya jagung sebenarnya sih mungkin sudah mendekati air air panen ini dan sebentar lagi ditanam lagi jagung sungai itu jarang di sini ya terlihat ini lumayan kering untuk tanah-tanah di sekitar sini kering ini banget ya kalau hujan ya kelihatan coklat-coklat gimana maka kulit tak bergawa di sini ada sekolah dasar oh ya ini momen 17 Agustus ya banyak bendera-bendera umbul-umbul dan bendera yang putih dikebarkan kita melawan arus oh iya benar-benar lagi pada senam ya mungkin persiapan ini 17-an kalau sekolah dasar itu banyak sekali acara ya kalau pas musim hari ulang tahun ke Partikan Indonesia itu ini hari Kamis mas halo 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 masih banyak ini lor lahan kosong lor silahkan kalau yang mau beli tanah di sini ini banyak kapling-kapling atau petak yang kosong terima kasih selamat menikmati selamat menikmati asik ya ini rumah klasik yang di depan saya ini ada aksen dua pintu kecil ya di depan pintu utamanya ini lho jadi ada sedikit perbedaan seperti itu ya kalau rumah-rumah disini ada pintu kecil itu di depan pintu yang besar atau pintu utama ya selamat menikmati selamat menikmati